Sebelum dan sesudah menikah, apalagi gak lama menikah udah langsung punya anak ya. Coba mba In deh, mba In. Karena kalau kita ngomongin laksa sama fashion, mungkin akan lebih menonjol kalau kita membahas perempuan ya. Mba In melihat Paula. Paula kan bagai seorang super model, setelah menikah dan punya anak, ada perubahan gak sih gaya berpakaiannya dia? Ada, ada. Yang sebenarnya dia sering mengkritik gue sih, bro. Aduh, baju kamu terang-tang banget sih, pusing. Tone-nya yang datar semuanya. Yang abu-abu, yang ini, kok gue kan kuning, merah gitu ya. Rame. Rame, dikomplain sama dia. Cuman dari segi padangan gue ke dia sih, memang dia sudah sangat mengerti ya. Mengenai fashion dan dia bisa memposisikan ya. Dan salah satunya juga selalu beli LV. Asiiiih. Gue jualan itu hebat banget. Gue untuk parah. Kamu undang-undang saya terus. Tapi emang bener kok, kita acara-acara semuanya pakai opi. Untung kan nih, kayaknya super model, jadi dapet opi. Coba kalau enggak, kalau enggak, aduh siapa ini? Walaupun followernya lebih banyak, tapi... Tapi kok baru berhasil semenjak kawin sama Paula ini kayaknya? Ngalah kita saling melengkapi. Dan kalau aku sih perubahannya mungkin lebih tertutup. Cik. Perubahan. Saya boleh hal ini. Itu jadi. Tapi kamu nurut hebat loh. Ya emang harus nurut. Itu juga dari baju juga kadang-kadang awalnya dia begitu. Ngelial. Tetap masih yang ngel. Kan cuma ini aja. Ya sekarang enggak membunuhnya punya suami. Aku enggak mau pandangan orang jadi negatif. Ketika ini enggak mau lah. Akhirnya dia ngerti, ngerti, ngerti. Cuma kita tidak, istilahnya harus yang tetap ini enggak. Tapi kalau misalnya kita melihat orang itu bisa terganggu dengan baju dia, saya enggak mau. Karena saya enggak suka ketika orang melihat sesuatu dari istri saya. Nanti enggak mau. Ganti deh. Saya bilang supaya tenang juga. Dan dia mengerti kok enggak lagi banget. Kata-kata laki-laki seperti itu ya? Iya. Dulu kalau pacaran lucu. Jadi waktu itu masih mau nikah nih. Masih pacaran. Itu tiba-tiba kan. Dulu kan aku fashionnya tuh enggak suka belahan di depan. Tapi sukanya belakang. Bagless gitu kan. Karena kan kita ngajim apa. Dia tuh tiba-tiba kita pergi dia bawain jaket. Ini ngapain dia bawa jaket 2. Ternyata itu buat aku. Jadi cara masuknya tuh halus gitu loh. Pelan-pelan gitu. Nah udah mulai kawin udah mulai blak-blakan. Aku enggak suka. Coba ganti gitu. Itu terlalu ini ganti gitu. Jadi kayak udah gitu. Tapi pas awal gitu. Pinter dia. Menarik simpati aku. Tuh ini kayaknya orangnya gini ya. Gitu. Awal-awal. Awal-awal dia kasih jaket. Gitu. Gitu udah dapet sih. Udah di jujur aja ya. Iya kalau misalnya dia udah ngelarang-larang dari awal. Udah pasti aku tolak doang. Kan kamu kenal aku dari aku begini kan. Pasti begitu. Terus aku juga mau pakai baju sesuai tempatnya. Bukan yang asal ini. Gitu. Mau kocok deh pokoknya. Tapi ya. Satu yang aku perhatikan ya. Teman-teman Baza. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan Paula sama Mbak Im. Begitu kawin tuh kayaknya sinerginya tuh klop banget gitu ya. Pasangan ini tuh merajai ranah digital. Yes. Aku tuh pengen tau ini aja. Semenjak kapan kalian menyadari bahwa kolaborasi kalian berdua nih di digital itu bisa menjadi sesuatu yang sedemikian menghasilkan. Sebenernya itu gini loh. Menarik sih pertanyaan ya. Karena pelajaran juga mungkin bisa sharing aja ya. Ke orang-orang yang mungkin baru buat. Bagaimana gitu ya. Digital itu bisa gampang. Bisa juga. Bisa juga susah. Karena kalau kita tuh awalannya memang tidak terpaut dengan apa yang mau kita dapetin. Misalkan uang. Misalkan sarang-sarang. Jadi mikirinnya bukan duitnya dulu gitu ya. Misalkan. Misalkan kembali. Duitnya dulu. Dia mau istilahnya bisa kasaran. Dia mau berbagi karena viewer. Kalau sekitar beda ya. Awalnya itu memang ketika pas suatu itu ya tundangannya. Pas suatu tundangan tiba-tiba viewer itu gede. Dan saya langsung briefing dia. Sayang. Waktu itu Instagram. Kayaknya aku mau buat Youtube deh. Tapi saya bilang. Youtube itu sebenarnya kalau aku pelajarin tidak menjual konten. Tapi menjual karakter. Karakter orang yang bawakan. Dan aku mau kamu jadi yang kayak begini ya. Jangan dilues-luuesin. Jangan kaku-kaku aja. Perkembangannya aja dan kasih lihat ke orang. Tapi jangan selalu Islam mau kelihatan ini. Biasa aja. Kayak kita biasa aja. Dan aku akan menjadi orang yang seperti aku ini. Menjahil ini. Maaf ya. Kok kadang-kadang suka. Kenapa kentut. Karena kita lihatin supaya memang ini. Apa adanya gitu. Dan semakin orang tahu gitu. Semakin dia itu senang. Dan itu tanyakannya benar-benar Islam tinggi banget. Dan akhirnya ketika Kiano juga muncul. Itu raja kita membanyak. Cuma gue mau cerita itu. Itulah kita. Kita membuat. Jadi kita membuat Youtube itu sebenarnya buat kenangan-kenangan. Jadi. Kenangan-kenangan perjalanan kalian bersama anak. Sebagai suami istri gitu ya. Yang tadinya keluarga itu marah ya. Ketika misalkan di shoot. Kembali keluarga saya ya. Dia nggak suka lah di shoot. Tiba-tiba pas kemarin. Mama saya meninggal gitu ya. Papa datang ke saya sama kakak bilang. Untungnya itu kamu buat Youtube ya. Jadi semua tau. Kalau pangan mama bisa lihat sendiri. Itu itu kadang-kadang. Tadinya dia denial. Tiba-tiba dia bilang terima kasih ke saya. Itu loh. Saya itu mau mengubah persepsi orang. Mengenai sesuatu hal gitu ya. Terkadang kita buat dulu aja. Nanti jadi besar. Biarkan uang itu datang. Tapi jangan kita rencanain gitu loh. Sama seperti setelah berbagi ya. Kalau saya itu lebih ke arah. Emang niat yang kita bagi gitu loh. Gue bingung-bingungnya setelah kita niatkan gitu. Kok uangnya balik kekuah lagi ya. Perkali-kali dipet. Nah orang sangat kebalik gitu loh. Semuanya dilakukan demi apapun itu. Jadi salah sebetulnya mungkin tidak tepat. Karena nggak salah loh. Kita nanya sama Mbak In sama Polo untuk berbagi. Karena dari berita yang kita baca bulan ini kan. Anda berdua loh. Paling atas Youtuber di Indonesia. Alhamdulillah. Itu setelah perjuangan panjang. Jadi sebenarnya dulu juga Mbak In juga aku bilang. Gila dia tuh kalau masalah berbagi atau prank gitu. Sosial experiment. Dia dari dimakeupin 7 jam. Aku bilang sayang aku aja modal nggak mau. Nggak mau tuh 7 jam dimakeupin. Tapi kok ngeliat dia terus aja. Walaupun itu viewernya masih gigit gitu loh. Kok sebenarnya aja kok jailin orang gitu. Tapi kira terus gitu. Berbagi jailin orang. Apa di luar. Kan kita harus bervariasi ya. Kita tetep romansnya kita. Apa-apa. Gila aku bilang. Berarti luar biasa. Jadi akhirnya sebenarnya. Momen Corona ini nih. Sebenarnya yang udah kita pupuk dari awal gitu. Jadi akhirnya mengbuahkan hasil. Mungkin orang kan mikirnya kan. Ya kayaknya cuma gitu doang. Tapi kita dari awal loh. Kalau misalnya ngikutin tuh. Kita bener-bener dari. Gakal dulu. Cuma si worldnya nggak nyampe 500 ribu. Dia perjuangannya parah. Belum nanti kalau nggak mood. Semuanya ketauan bubar. Jadi udah seharian. Jadi aku ada di situ juga. Jadi bener-bener. Aduh. Jadi ya menurut aku ya Alhamdulillah lah. Kayak gini gitu. Yang aku mau tau kan Mbak Em bilang ini gagal dulu. Paula bilang ini perjalanannya panjang. Yang aku pengen tau ketika gagal gitu. Kan pasti namanya usaha mengerjakan sesuatu itu. Kita kadang mengalami kegagalan. Apa yang lu katakan pada diri lu. Atau apa yang bisa lu tetap melakukan. Apa yang lu lakukan sehingga akhirnya oke gitu. Ini khos mahal gini nih. Detail ya. Oh, ini cukup. Belajar yang oke nih. Lalu kita belajar juga lah Mbak Em. Iya lah. Pertanyaan sangat penting banget. Oke. Itu pertanyaan sangat bagus banget. Jadi gue itu sebenernya bukan Youtube ya udah gagal. Presoran Bapak. Ya tahun 2007 sampai 2020. Bayang 13 tahun gue itu gagal. Tapi gue selalu punya, bukan impian ya. Gak tau punya keyakinan tuh lebih daripada orang. Ini kan berhasil kok nanti. Lihat aja. Gue kenapa tuh segini kok. Dan gue yang pertanyaan tadi itu jawab dengan. Gue tidak bilang itu adalah gagalan. Oke. Gue cuman bilang. Oke. Gue nemuin satu cara lagi untuk berhasil. Jadi ngerti gak? Ketika gue itu gagal dengan usaha. Gue next ya. Oke. Apa lagi. Apa yang gue ngapas di sana ya. Gue jangan terapin di sini. Jadi gue buat gue. Kegagalan itu bukan kegagalan. Tapi. Menemukan satu cara lagi untuk berhasil. Terus aja gitu. Bar tahunnya terus. Setiap itu. Gak pernah gagal terus. Dan akhirnya. Bukan kita dapetin dari restoran. Nah balik lagi. Kalau kita bisa percaya dengan agama masing-masing ya. Kalau agama saya. Percaya dengan istilahnya. Allah tuh cuma mau ngasih lihat. Kerja keras itu gimana sih. Lu mau dapetin edek-edekus. Gimana sih. Tiba-tiba dapetin dari suatu hal. Yang istilahnya kita gak pernah sangka. Dan itu kayak roket. Dan dapetnya berkali-kali lupa daripada saya keras. Jadi disitu saya ngerasa kayak. Gila ya. Kalau bilang. Om itu hebat loh. Maha gitu loh. Jadi kita tuh emang. Kerja keras aja udah. Yakin aja. Dapetnya dari mana terserah dia. Tapi kerja keras aja. Karena sampai sekarang 2020. Masih gagal bro. Tapi gue tetep buat. Itu loh. Itu yang gue bilang. Gak pernah gue ngerasa gagal. Cuma ngerasa. Selalu nemuin cara untuk berhasil sekali lagi. Terus 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 gitu. Berarti keyakinan ya. Ada sebuah keyakinan ya. Kayak ada. Mungkin kalau kita suka baca juga. Gue suka baca buku nomor-motivasi. Mimpi lah sebesar-besar. Itu benar. Karena gue selalu istilahnya udah kebayang. Gue tuh kayak gimana nanti ya. Itu loh. Oke. Ini aku gak tau. Mbak Im ingat apa gak. Kan abis Kemang itu. Aku sempet wawancara Mbak Im di radio. Iya. Ingatlah. Itu tuh hari itu ya Mbak Im tuh. Membuka cerita kehidupannya dia. Perjalanan dia dengan spiritualnya. Kemudian keinginan dia punya istri yang seperti apa. Betul. Bok gue rekaman sama dia. Empat puluh menit itu radio. Semua perempuan berhenti. Semua nguping dari bawah. Aku pengen jadi jawon istrinya. Lass. Iya. Iya. Iya bener. Aku curhat sama dirinya. Lampangan. Dan kamu tuh hebat. Iya bener. Dan ini sama seperti dia. Jadi. Sebelum. Sebelum juga. Sebelum juga apa. Sebelum juga dapetin dia gitu ya. Kan pernah gak berhasil. Itu pertemuan keluarga ya. Jadi bener kayak. Aduh mulai dari mana lagi. Ini gue nomor segini gitu ya. Terus kata apa-apa. Doa sedetail-detailnya. Mau apa. Mau gimana ceweknya. Mau gimana. Doa aja. Mau yang tinggi. Mau yang cantik. Udah. Detail tapi ya. Jangan yang ini. Detail aja. Udah. Akhirnya saya doa. Menurut 90% apa doa gue. Semua dari dia. Oh. Ya iya. 90% itu tinggi pengen. Jadi itu loh. Ketika kita yakin gitu ya. Bang dapet gitu ya. Dengan waktu yang sangat singkat. Cuma 2 bulan. Ditemuin. Itu segila nih. Menurut gue itu keyakinan emang perlu banget. Jadi orang terkanan sudah misalkan. Ah udah deh kok gak apa-apa. Kerja aja manajer. Dapetnya pasti di bawah. Itu pasti psikologis. Tapi ketika kita di atas. Walaupun masih di sini. Dapetnya pasti nanti di atas. Tuh. Keyakinan. Sama berdoa yang detail. Kalau Tuhan. Perjalanan Mbak Im dengan Tuhan. Lebih deket mungkin ya. Berdoa 2 bulan langsung dikabulkan. Iya. Kalau anda dan saya udah berdoa setahun gak dikabulkan. Jangan marahnya sama Tuhan. Tadi terbaiki diri. Betul. Duh. Pengen buru-buru pulang ya. Pengen mulai berdoa nih asing-asing. Tapi dia lama lah. Dapetin isu 7 tahun. Maksudnya dia benar-benar berubah. Jadi lebih baik gitu. Tahun. Lalu 30 itu berubah nilai istilahnya ya. Aduh. Dulu Ma. Bah parah. Dari temu lu dikembang. Tapi untung Tuhan tuh ini ya. Maksudnya kalau kenalnya dulu. Mungkin aku udah ill feel kali. Iya kan. Jadi anehnya aku kenal semua temennya. Aku kenal dia tuh enggak loh. Makanya. Kalau sekarang aku melihat Baim tuh jauh lebih dewasa ya Im ya. Ini enggak bermaksud menyebutkan nama atau kasus yang baru terjadi. Tapi cara Baim dan Paula menghadapi. Pohon yang tinggi kan banyak diterpahangin ya. Pasti selalu ada aja masalah yang hadir. Nah cara Baim menghadapi masalah yang hadir tuh menurut aku. Gila ya. Dewasa banget sih lu Im. Semuanya belajar sih bro ya. Awalnya juga kita enggak begitu ya. Awalnya juga pasti kita ada apapun pasti kita. Apalagi kita. Maaf ya. Saya tidak mau bilang saya benar. Apalagi kita tahu kita itu benar. Pengen banget istilahnya. Pembukian ya. Oh dia sudah. Istilahnya ngomong.